Menjalani kehidupan sebagai bunda dari tiga anak dan sebentar lagi menjadi bunda dari empat anak, membuat artis, model sekaligus pengusaha Fanny Fabriana selalu bersyukur. Ia menyebut ada banyak sekali tantangan sebagai bunda, namun hal tersebut membuatnya jadi banyak belajar. Terlebih, di tengah kesibukannya, ia tetap harus mengurus anak-anaknya. Bagaimana ya kehidupan Fanny Fabriana sebagai bunda? Simak ceritanya di video berikut ini yuk bunda! Untungnya kan sekarang aku udah nge-sinetron, udah nge-FTV ya, gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa, wah Allah, Allah memang bener-bener maha pengatur yang baik banget ya. Tahu banget gitu pekerjaan yang sekiranya mampu aku lakukan saat ini, gitu. Tetap bisa kerja, tapi masih bisa tanggung jawab as a mom, gitu kan. Nah, kalau untuk ngatur waktunya gimana, ini memang tantangan tersendiri sih buat aku, gitu. Sampai kayak tadi malam aja tuh, aku tuh kayak mikir gini, oh iya bener ya, peran ibu ini penting banget loh di keluarga, gitu loh. Jadi ibu ini emang bener-bener harus ngebangun sesuatu yang happy, supaya dia bisa ngatur segala sesuatunya dengan baik, gitu loh. Apalagi sekarang anak-anak kan lagi adaptasi naik kelas kan, Timora naik ke kelas 5, dengan pelajaran barunya, gitu kan ya. Terus Kaiza naik kelas 1, dimana dia lagi harus, apa, lebih harus bisa baca dan menulis, gitu kan. Dilan lagi baru masuk ke pre-K, baru masuk ke TK kecil gitu deh, baru masuk ke pre-K, gitu. Terus tiba-tiba jam sekolahnya berbeda, ya kan. Terus aku tiba-tiba ada pekerjaan di pagi dan sore yang memang kebetulan tuh misalnya bentrok dengan jadwal mereka sekolah, dimana aku ternyata harus sanggup untuk mengatur semua itu, gitu kan. Ngatur anak-anak gimana caranya mereka dalam waktu yang singkat tetap bisa happy main, tetap bisa belajar, tetap bisa ngerjain tugas, tapi aku tetap ngajarin mereka untuk bisa mandiri, gitu loh. Jadi setait itu sebenarnya jadi ibu nih menurut aku. Dan ini tantangan besar untuk aku adalah gimana caranya aku harus bisa memanage diri aku sendiri dulu, gitu loh. Jadi tuh aku mikirnya, jangan dulu aku mikirin mau didik dan ngatur orang lain, tapi akunya dulu nih yang harus mendidik diri sendiri biar hati, pikiran, ya kan, dan perut ini happy, gitu kan. Karena menurut aku kalau misalnya dari awalnya kita udah strong, kita udah ngerasa kuat, udah ngerasa happy, dan kita ikhlas, itu lebih bisa untuk manage everything, gitu loh. Kalau aku sih untungnya ya Mba Nisa, aku tuh tipe orang yang emang seneng hal baru. Aku emang orangnya tuh emang seneng ngulik dan seneng tantangan, gitu loh. Dan aku juga anaknya emang dari dulu tuh nggak pernah yang ngambil pusing sama sesuatu, gitu loh. Jadinya kayak, yaudah jalanin aja, mau gimana lagi dong, yuk ah, gitu. Dan misalnya pada saat kemarin lagi adaptasi tiba-tiba sekolah online tuh, ya sebenarnya ada sih rasa kaget juga, gitu loh. Cuma aku tuh daripada aku ngerasa kaget, mendingan aku ngerasa gimana aku bisa nih, gitu, untuk handle, gitu loh. Dan aku juga tipe bunda-bunda yang emang, kalau misalnya mereka sekolah, bukan yang harus kayak ditungguin, didampingin banget, kayak dari awal sampai akhir. Aku harus tahu banget mereka ngapain apa segala macam, gitu. Yang penting aku sudah bantuin mereka melalui masa adaptasi, ya kan. Nah, setelahnya aku mundur pelan-pelan, gitu loh. Karena maksud aku biar anaknya juga bisa mandiri, anaknya juga bisa yakin dan bisa ngerasa kalau, oh, mama aku ngasih aku ruang loh, mama aku ngasih aku kepercayaan loh, untuk aku bisa sekolah online. Oh, mama aku kasih kepercayaan loh, kalau ternyata aku tuh sekolah, bukan browsing yang lain, misalnya gitu. Terus kayak misalnya yang Kak Iza kan dia beda lagi, karena dia lebih adaptasinya, karena masih kecil, tiba-tiba harus, biasanya main di playground, seru banget, gitu kan. Tiba-tiba harus online. Nah, itu agak beda juga, karena tipe anaknya beda. Kalau Kimora tuh dia gampang adaptasi, mau apapun. Kalau yang Kak Iza sempat kayaknya, aku nggak seru, nggak bisa megang, gitu kan. Tapi akhirnya bisa melewati semua itu, dan aku bangga sama anak-anak zaman sekarang, mereka udah cakep digital, gitu istilahnya. Ini bahasa aku, karena aku lagi webinar literasi, jadinya jadi begitu. Jadinya gitu, jadi cakep digital mereka. Jadi bisa bikin powerpoint, bisa kalau lagi bikin tugas, bikin powerpoint sendiri. Terus ntar mereka kayak present sendiri, gitu. Terus aku jadi kayak, wow, ini keren sih, gitu. Jadi, tapi maksud aku itu sih, Mbak Nisa, penting banget kita ngasih ruang buat anak untuk bereksplorasi, gitu loh. Karena biar gimana pun tuh kemandirian, itu kan karena kebiasaan ya, gitu. Karena aku nggak mau kayak, kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, karena stress sendiri sama, iya nungguin sekolah, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena kita pun harus mendidik diri kita untuk lebih maju lagi di hal yang lain, gitu. Karena nggak cuma nungguin aja, gitu. Sebenernya sih tidak direncanakan untuk seperti itu, semuanya berjalan dengan sendirinya, gitu loh. Dan Alhamdulillah Allah tetap kasih ladang rezeki untuk aku di hal yang lain, gitu loh. Jadi aku nggak keberatan soal itu, gitu. Kangen sih, lebih kangen ke acting-nya, ya. Lebih kangen ke situ, gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk film, kalau untuk film itu kan biasanya waktunya kan sebentar, ya. Misalnya satu bulan atau satu setengah bulan, kita kan ngerjainnya. Tapi kalau misalnya untuk sinetron, apalagi stripping, sampai sekarang sih belum kepikiran sih untuk balik lagi. Karena aku jadi ingat waktu pas aku lagi kemarin terakhir stripping aja, gitu loh. Betapa waktu aku tuh sangat tersita banget, gitu loh. Untuk kerja sementara anak sama suami aku tuh, ya gitu kan. Jadi otomatis nggak balance untuk aku sebagai seorang ibu, gitu loh. Tapi aku cuma sampai sekarang tuh aku nggak pernah muluk-muluk sih, mbak. Kayak misalnya kan kadang ditanya ya, eh karir gimana, pengen gimana, gitu kan ya. Ya sebenarnya kita boleh ya, goal kita wajar banget, gitu ya. Sebagai perempuan kita punya goal, punya mimpi kita apa, gitu loh. Cuma aku sekarang udah nggak kesana sih mikirnya. Aku mikirnya cuma kayak gini aja. Ya Allah tolong tunjukin aku pekerjaan atau apapun itu yang sekiranya Allah ridho, gitu loh. Karena aku yakin, gitu loh, pilihan Allah is the best, gitu loh. Jadi apapun yang aku dapetin sekarang, itu pasti terbaik, kayak gitu. Jadi aku nggak ada tuh mikir kayak, kok aku udah nggak gini lagi ya? Berarti aku gagal, tidak? Pokoknya udah, nggak, nggak, jangan kayak gitu.